ada sambal dan tentunya ada pepes ikancak ya tapi sebelum saya melanjutkan makan jangan lupa subscribe aktifkan loncengnya like share dan comment Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya cak ketemu lagi tentunya dengan checklist TV ya kali ini saya akan mengajak anda untuk makan makan siang menunya kali ini he tentunya ada nasi ini sayur rebung saya rebung ya sama tahu terus ini ada sayur kangkung sama ucet direbus sebentar setengah matang mantap jadi nggak pakai mentah karena mungkin masih ada bakteri jadi dipanasi setengah matang ada sambal dan tentunya ada pepes ikancak ya tapi sebelum saya melanjutkan makan jangan lupa subscribe aktifkan loncengnya like share dan comment agar saya tetap semangat memberikan video-video di hiburan video menarik yang tentunya akan menghibur anda dan semoga juga bermanfaat berkah bagi banyak orang amin ya ini pepesnya ada dua macam ada pepes ikan salem terus sama ikan pedak ikan asin pedak ikan pedo ya kalau di Jawa itu namanya iwak pedo ikan asin yang harganya cukup mahal walaupun ikan asin dibandingkan dengan harga-harga ikan segar lainnya ya tapi kita lihat dulu ya sebelum kita makan ini seperti apa yuk yuk sini-sini ini namanya ikan pedo pedak pedak ih sampai dobel-dobel uh masih ngebul udah uh buah ikan asin pedak nih kita lihat tuh terus yang ini ini ikan salem ada kemanginya juga oke langsung kita makan sebelum kita makan pastinya harus berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Allahummaabarikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tombol teko lorolumo yuk kita makan yuk kita nikmati dulu ikan pedanya jadi ikan peda ikan peda itu kan asin jadi kalau masak enggak perlu dikasih garam biar enggak asinan ya jadi bumbunya enggak perlu kasih garam terus ada kemanginya kemangi itu menambah aroma-aroma gimana gitu ya pokoknya lezat banget ya Bismillah hai 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 mantep Hai mantep dikantosak asin iwak pedo kita tambah sayur ini sayur kerebung sama tahu tahunya tahu kempos jadi tahu kempos itu kalau dimasak terus kuah-kuahnya itu masuk ke dalam itu kalau digigit sensasinya kan enak banget oke kita menikmati dulu yang pedonya iwak pedo hmm 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 ada kelompok eh 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 ini namanya ucet ada sambel hmm bener-bener lumat sayurnya sayur kangkung sama ucet itu setengah mateng jadi masih ada rasa kereuk kereuk itu benar-benar nikmat makan pada nikmat pakai tangan ya iya, masak pakai kaki maksudnya pakai, tidak pakai sendok tangan langsung ikan pedah, ikan asin jadi setelah dipepes itu dianu dulu dipanggang dulu, jadi enak airnya berkurang tahu kempos colek, sambal pakai apa ini? jatuh-jatuh terus sambalnya kalau masak hujan itu masih setengah matang itu ada sensasi manisnya keripunya ada jadi masak sayur itu tidak perlu matang-matang ini yang lebih unik lagi lebih menikmat lagi kalau dipepes itu kan telek 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 itu sih ono, jadi dimamu kait-kait pie itu enaknya ya jadi teleknya tidak usah dihilangi jadi dimakan itu mantap kampung cacol hambel hambelnya pedas nendang tuh manis tadi ikan pedas itu di sumber mancing tidak ada tidak tahu padahal hanya ikan asin tapi di sumber mancing itu mau beli sumber mancing tidak ada adanya di Turen itu pun mahal berapa puluh ribu itu per bilo jadi saya lebih enak ke ikan asinnya ikan pedo tiba-tiba yang ini ini masih utuh masih utuh ini saya ambil apa kemanginya aja kemanginya itu mantap pokoknya pepes kalau ada kemanginya be manisnya ucat aduh ini saya tidak pakai mentah-mentah manis makan itu nasinya sedikit lauknya yang banyak sama kalau ke kondangan saya ajari kalau ke kondangan itu ambil nasinya sedikit aja lauknya yang banyak kalau nasi di rumah banyak lauknya yang enggak ada sampai melerak minum tehnya tehnya teh tubruk teh tubruk itu teh enggak disaring itu nikmat banget teh yang besar-besar enggak disaring dan jangan manis-manis diminum hangat-hangat pedas minum hangat itu lebih enak jangan minum es apalagi lemak-lemak kalau kita minum es jadi lemaknya itu akan ngumpal tambah tapi kalau air panas enggak jadi lebih bagus ya air hangat atau air panas untuk menemani makan bakso apa gitu jangan tambah es nanti biar gak membeku gitu kata dokter seperti itu cocok lagi ikan pedas itu jadi resok asin-asin itu mantep dulu kalau ikan pedas saya cenderung lebih suka dipepes pakai kemangi terus kalau ikan salem ini ikan seger itu jangan dimatangi dulu jangan dipindang dulu lebih baik itu enak entah mentah itu lebih seger tidak terima kasih Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak akuaponik dan mantap lah ikan pedai strong mantap jangan lupa subscribe kalau gak subscribe nanti pokoknya yang subscribe saya doakan tambah hari tambah sehat tambah bahagia sejahtera sukses selalu mendapat rejeki di paling rejeki di angkatah barokalan turah-turah kalian Allah amin amin coba kita buka ikan salem nasinya sudah habis kita makan sayurnya saja pedes enak-enak pedes jantir jantir oh oh jadi ada ada dua ikan ikan salem kalau ikan salem masa harus pakai pakai garam kalau ikan peda tidak perlu pakai garam itu rasanya sudah pas tidak perlu pakai garam bumbu-bumbunya saya kasih bocoran cabai merah cabai rawit bawang putih, bawang merah secukupnya 10 siung kemiri ada terasi terus gula terus garam, kalau yang ikan pedanya tidak perlu pakai garam terus pakai gula sudah kemiri sudah daun kemangi sama tomat mantap kalau pepes itu jangan lupa tomat kalau lebih enak lagi diirisi tomat hijau jadi tomat hijau diiris-iris besar-besar nanti dimakan mantap tomat hijau ini saya bandingkan ternyata enak yang peda dikado itu enak juga asin ucat lubuk ambil bumbu ini makanan favorit saya adalah pepes pepes pelas bahasa jauh ini pelas pelas pedo kalau ikan seger itu enaknya ya tidak dipindah dulu tapi masih seger langsung dikasih bumbu terus di di apa dikukus caranya dikukus setelah dikukus baru nanti dipanggang sebentar dibakar dibakar boleh dipanggang boleh tuh ini gosong-gosong mantep gitu jadi kalau manggangnya pakai apa gitu kayu bakar itu lebih enak lebih terasa sangit-sangit seperti gitu seperti sangit-sangit gimana saya teruskan ini saya makan pepesnya yang lebih enak lagi itu dalam perut ini lho ini teleknya wah itu pahit-pahit gimana gitu wah nikmat nikmat hmm tayang hmm 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 hai 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 Riner langsung remus kebalen hai 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 di sepi sepulnya enak-enak Hai emak-enak desnu Hai berhenti kerupuk mah cukup jalan ketinggalan lebih guling kalau ada kerupuk pedes-pedes minum minumnya yang masih hangat masih panas teh wah mantap tehnya teh tubruk jadi masih ada teh besar-besarnya disini sensasinya kalau ada tehnya gini luar sensasi bisa dicoba minum jangan teh yang celup pakai teh tubruk tuh betul eh yang besar-besar terus gulanya enggak usah banyak-banyak jadi jangan terlalu manis bergantung hai 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 ada joss pokoknya joss kandos kotos-kotos hehehe lanjut makan ikannya ya oke ya itu yang mungkin bisa saya tampilkan di video kali ini terima kasih yang sudah setia menonton yang sudah subscribe semoga tambah hari tambah sehat itu selalu doa saya untuk anda semua tambah hari tambah sehat tambah bahagia sejahtera dan sukses selalu top kan nah dan kalian Allah diparingi rezeki diengkang kata baru ka langturatuk rabeber siap ya Oke terima kasih salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses untuk kita semua ceket 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 bro 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 Alhamdulillah